Halo, ketemu lagi di channel Kertas Febrian Di sini saya menemukan satu menit Dan ini sudah keliling Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Menurut keterangan beliau Ini mobil, mobil si Bagong Di belakang saya ada mobil Pajiro Mitsubishi Pajiro 4x4, ya kan? Dan ini dia menggandeng box trailer Serta ada adatnya Kita grebek Untuk isi-isi yang ada di dalamnya Halo, Meri Halo, halo, halo Nah, ini adalah Meri Owner dari unit Pajiro ini Om, ini ada kontainer Ada harta itu juga Ini kontainer isinya apa nih, Om? Ini tuh sebetulnya Barang-barang kebetulan kita camping Dari mulai bukuan sehari-hari Sampai semua yang terpat apa semua ada di sini Oh, berarti nggak mengganggu mobil ya, Om ya? Mobil berarti khusus buat penumpang aja ya? Iya, soalnya kan saya keluarga kan anak tiga saya sama istri Jadi waktu itu saya nggak mau ngerubah jok Biar tetap nyaman Iya Biar tetap nyaman Tapi pengen bawa barang banyak Biar kita bisa jalan jauh dan lama Iya Tanpa harus balik dulu Bawa barang atau kurang Atau taruh di atas itu Terbatas lah Kalau di mobil ya Hanya saya buat ini nih, trailer ini nih Jadi di trailer ini udah semua ada deh Mau apa aja ada gitu Jadi nggak ada sepsi kita tuh sampai Kurang ini, tambahin lagi Kurang ini, tambahin lagi Sampai semua ada Jadi sampai kebutuhan powernya aja, listriknya aja Kita mau satu tahun dong Ada Solar cell ada Genset ada Dari mobil sendiri bisa ngecat juga ke atinnya Pakain parker juga ya, Om ya? Pakain parker juga Lengkap nih Om, boleh dalamnya, Om? Boleh, boleh Maaf lagi berantakan Kebetulan tantenya lagi masak nih Tapi kalian jangan pada minta ya Ini apa nih, Om? Ini freezer Oh itu freezer ya Freezer Kebutuhan kita ini kapasitas 60 liter Dari merk forest ini, Australia Dia bisa sampai minus 20 Oh iya? Iya Dan ini, kalau misalnya kendaraannya jalan Dia Nyambungnya dari ini Dari inverter Enggak Tetap nyala kan dia? Tetap nyala 24 jam nyala Dia pakai Distrikasi 12 volt Dia nyambungnya ke aki yang ada di trailer ini Oh, ada akinya juga ya? Iya Nah, kalau ini ada Mostafelnya Nah, ini bisa digeser ke dalam, Om ya? Iya, ini masuk ke dalam Kalau kita serius-serius masuk ke dalam Relnya bikin sendiri, Om? Iya, bikin sendiri Karena mau beli rel panjang segini tuh gak ada Gak ada, Om ya Gak nemu ya Gak nemu Harus impor Lama Terus, untuk Ini panelnya nih Panelnya itu, Om ya? Jadi, semua kontrol listriknya ini dari sini Kita bisa lihat konsumsi ampere-nya dari sini Jadi, dia 0,2 ampere Jadi, listrik dipakai 0,3 0,3 Ini kontrol dari panel surya Iya, panel surya Kalau ini lampu-lampu Ini semua, ini air Ini inverter Ini inverter Ya, belum, ya kenapa nih? Ini bikin sendiri juga nih, Om? Iya Panel-panelnya ini Panelnya bikin sendiri Gambar sendiri Terus, wiringnya juga kita bikin sendiri Ini keramik, Om ya? Ini wallpaper Oh, wallpaper Banyak yang ngira ini keramik Biar kayak dapur Biar kayak di rumah Kalau dapur kan harus keramik Kalau ini urusan mama Di sini juga harus gitu Dapur berjalan Nah Biar sama Kalau ini wilayah aku Oh, bayang mama dong Oh, ada storage juga ya, Om ya? Oh, ini bawahnya juga laci juga, Om? Laci juga Oh, iya, 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 iya Banyak storage ya? Iya Itu naruh duit di situ nggak, Om? Hah? Naruh duit? Naruh duitnya jangan di sini Ada penangkas nih Kalau ini buat naruh rice cooker di sini Oh, dibalik itu juga sama Terus juga Luas juga ya? Iya Ini kalau akinya di sini Ini jenset Ini jenset ya, Om ya? Jenset Buat cadangan aja ya Karena utamanya di itu ya Surya itu ya Dari Surya ya Dari Surya Nah, ini akinya Akinya 150 Ampere 150 Ampere, Om Gede juga ya Selain aki di sini pun juga ada storage Nah, storage juga ini Khusus yang kayak spare partnya dia Ini kan namanya Si Bego Oh, Si Bego Kalau ini Si Bagong Oh, ini dikasih lampu juga ya, Om ya? Iya, Lampu Lampu ya? Iya Lampu sih, sekeliling ini Kiri, kanan, belakang, depan Sampai kolong Ada apa lagi nih, Om? Kalau yang sebelah sana apa nih, Om? Ini gas kita pakai yang 5 kilo 2 Ini untuk water heater Oh, untuk water heaternya ini Kirain buat masak tantanya, Om? Itu ada lagi Oh, ada lagi ya Terus? Ini water heater Ini kalau mandi ke sini nih Berarti nggak bakal kedinginan, Om ya? Jangan lupa, plus, 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 plus Lampu-lampu Lampu di promo 4 kilo Busat Mantap 否, mantap Nah ini lapang juga ya Om ya? Iya Ini kalau dia masuk sampai sini Ini kerjanya sama aja Om sama yang di rumah gitu? Sama ya Oh sama ya Ini berarti ngambil air dari penampungan yang di sini ya? Dari pompa Baru keluar di situ ya? Kalau kita buka Nah pompanya gitu Pake shower Om ini berapa? Om Gocheng apa? Rp 2.000 om? Kalau numpang Numpang ini Pahal ini Rp 25.000 Oh gitu? Iya Pake air Ada gasnya pula Airnya panas tuh sekalian Kalau mau beranam Kita nyobain air panasnya Oh ada yang lupa Ini apa nih? Ada yang lupa Gasnya belum dipasang Oh maaf 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 Karena Ini usia ini Nah Gak anget nih Serius anget nih Kalau mau paling panas bisa ini Panet banget Tinggal distel aja Tinggal distel Kalau kepanasan ntar Nih ada kopi om Ah di Sakit perut kan Keren loh Pake shower Bukan cuma di hotel doang Pake shower Nah kan ini hotel berjalan Ini kamar mandi kita Ini ukuran berapa nih om? 1 x 1 1,2 x 1 Oh 1,2 x 1 ya Ini apa nih om? Pempa air Ini untuk pempa airnya ya? Iya untuk seluruh Semua pempa air Kapasitas berapa liter itu om? Untuk penyimpanan airnya? Tanknya airnya 300 liter 300 liter ya? Jadi biarkan tajam minggu Siap ke hutan ini Iya Kita hidup seminggu Kuat lah Nah ini juga ada LED ya Ini storage Oh ada juga ya Oh Baju-baju Oh lapang juga ini 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 cadangan Cadangan fuel kita 20 liter x 4 Airnya ya? Bahan bakar Oh bahan bakar Solar Oh Ini berarti storage yang dari depan sana ya om ya? Dari depan Atau bisa Ditarif bakar Nah ini ada storage lagi Khusus yang berat-berat Kotor-kotor di bawah sini Lapang juga ini ya storage-nya ya Ini storage lagi Ini buat tenda Tenda Sama-sama Sama-sama Sama disini Oh berarti ini Untuk awningnya Dia Bongkar pasang om Yang ini awning 270 enggak Dia langsung disini Oh Ini Awningnya letter L ya om ya? Iya 270 kajat Jadi dari sini Dari depan sampai ke belakang Nah Ini untuk kompornya kayaknya Kompor gas Tapi yang mau dia tanam Eh Biar kerenan dikit lah Gini enggak Kayak di rumah gitu Ini gasnya Nah Untuk desain semuanya ini Desain sendiri atau gimana nih om? Iya desain sendiri Kalau bentuknya Saya niru ke Camper trailer Australia Oh gitu Cuma untuk desain luarnya ya? Iya luarnya Wah gini Terus Kaki-kakinya semua Sendiri Ini Rodanya pake Ban apa ini om? Kalau yang ini pake Akiles Akiles ya? Akiles Di Shope 16 265 75 Shopbreder pake Kayaba Ultra Kalau untuk keluarga Apapun bisa Sayangkan Om Boleh kita lihat RTT yang di atas Boleh 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 Scorpion Oh Scorpion ini ya Ini ukuran berapa om? 2,1 x 2,4 2,1 x 2,4 Ya Ini luas banget ini RTT nya Ini untuk RTT yang di atas Box trailer Kita coba masuk Nah Ini bisa dibuka Kita buka dulu Nah Ini kalau kita melihat Dari atas Terlihat semua tuh Tetangga-tetangga Nah ini untuk Sebelah kirinya Terlihat juga Besar banget ini Bisa muat 4 orang ini Bahkan kalau yang badannya slim Ini bisa muat 5 orang ini Lebar banget Nah untuk interiornya ini masih ori nih Kita coba lihat Masih standar ini ya Untuk interior Jadi untuk kenyamanan penumpang juga Jadi semuanya dialihkan ke box trailer Nah untuk ininya Inverter nya dimana om? Inverter nya sudah Oh itu ya Inverter nya ya 2000 Oh 2000 Terus kalau untuk inverter yang di mobil ada juga om? Di sini Di sini lagi dompetnya Berang-berang Apairnya gak ada Gak 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 bisa dibupti ya Gak Gak Ezek Tapi Nah ini inverter mobilnya Oh disini ya Oh iya 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 Ini Ini inverter Kalau ini controller Untuk nge-charge ke akib Yang ada di trailer Oh gitu Jadi kalau akib depan sudah penuh Dia pindah nge-charge ke belakang Tuh Jadi mengutamakan yang di mobilnya dulu Karena di mobil ini juga akibnya dua Oh akibnya dua juga om? Untuk mesin masih standar atau gimana om? Ini Mesinnya sudah di remap Boleh kita Lihat om Ya Nah ini sudah dua Oh iya Tidak dua ya Selain akib dua apalagi om? Alternator udah ganti Di bawah ya Pakai Alternator apa? Alternator pakai quality power Oh quality powernya ya Merk quality power Bukan Amerika 250 ampere Wow besar sekali nih 250 ampere Turbo udah ganti Dibikin berapa om? Ini busnya sekarang nih 1,8 ya? Tapi dia Mulai ada bus itu Kalau standar kan di 1600 Dia dari 800 RPM udah ada Oh udah naik ya Naik ini Soalnya kan narik Ya Rela kan Itu 1,6 ton ya Berarti 1,6 ton loh Waktu di kapal Tahunya juga Pas ditimbang Mau masuk kapal 1,6 ton Berarti Itu dengan berat segitu Air udah terisi penuh Belum Berarti itu Itu mungkin airnya udah kepake 100 literan Jadi kalau bisa air lagi bumi 1,7 ton Makanya Mesin turbo kita ganti Terus Kemarin tuh ditest Di Taito 203 HP Berapa HP om? 203 203 horsepower Besar juga ya Kalau standarnya Standarnya Pajero berapa sih? 170 170 ya Bisa juga ya Bola gelang sambal Makan parfu Bukan buat lari-lari Kalau ini Nah ini buat lari-lari Ini 200 HP Ini auning juga ya Auning juga Ini auning Lagi full team Sama orang tua Baru digelar ya Ini ukuran berapa om? Ini 2,4 kali 2,4 kali 2 ya Tapi di airnya itu belum? Belum 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 Masih manual Eh tapi Sebelumnya banyak juga udah diganti ini Untuk banyak Paket Toyo Ini ada ya Ukuran 245 Kali 75 Kaling 16 Ini bisa disetting Jadi ada Empat Settingan Jadi ada Satu, dua, tiga, empat Jadi kalau misalnya Kurang teras Tidak setting Kalau pair Paketnya ini ya Iya, empat Paket Paket row Yang Rednya itu Ini 400 kilo Kalau standarnya Kan cuma 150 kilo Iya Karena Beban berat ini Sekarang Kosong aja 2,6 ton Berat Berat sama ini nih Udah 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 ngelebihin ya Karena ada Panjiru kan 1,8 Karena ada Rufrake-nya ya Rufrake ini seamless Langsung tembus Ke rangka Bodi ini Jadi kalau ditarik Sama wings Disini Bisa Gak tancok Ini juga kena batu Gak ada Iya Pemper pake forest Tengah-tengah Beda tempur nih Queens pake Worm Evo 8 Tiga setengah ton Yang ini Witch-nya Witch-nya Dalam 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 Amerika Pemper pake Forest Ini Ini platnya Kenapa dibalik Kan kalau Biaran Kalau lagi disut Gak ada Awan Makanya saya tutup Kalau dibalik Gak kelihatan Ini Masih Berfungsi ya Masih Terus lampu itu 250-an Itu lampu satu warna apa dua warna? Satu Satu warna ya? Tapi ini strobo? Bisa Bisa Oh jadi multi ya? Bisa strobo Bisa ini ya? Bisa fokus ya? Bisa fokus ya Yang ke dashboard Yang kebuka Yang kebuka Yang kebuka 250-an Yang ini 100x2 Jadi ini RTT ini lebih kecil ya? Daripada yang di Bawa ke sana ya? Ini 140x24 140x24 Ini buatan Medlife Nah Untuk tenda sendiri Ini produk Medlife Ownernya pun juga Anggota CPI juga Dan ini Tenda ini Adalah tenda 001 Ini pertama ini Tenda pertama Dari Produk Medlife Coba kita lihat Dalam yuk Oh ini ada kasut pumpanya juga ya? Ada Itu pakai kue cua Biar lebih empuk Om Kok lampunya mati om? Kok lampunya mati om? Iya Dibuka aja sunroofnya Oh iya 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 Belum dibuka ya? Iya Belum dibuka Ternyata ini tenda Ada sunroofnya juga Kita coba lihat Kita coba buka sunroofnya Nah ini tenda ini Keran ini unik ini Ada sunroofnya Bisa dibuka Ini seperti ini Ya Jadi untuk view-nya ke atas Indah ini ya Masih kelihatan juga Untuk tetangga-tetangga Nah selain sunroof Dia pun juga ada jendela Ini jendelanya Sebelah kiri Nah Kita lihat Untuk view luarnya ya Sebelah kanan pun juga sama Ada jendela juga Ini view-nya ke dapur Kita tutup lagi Kita Kembalikan Untuk ukuran dalamnya pun juga luas Saya tidur pun Ini kaki udah hampir mentok Ya kan Udah hampir mentok kaki Ini di atas pun juga Masih ada space yang Sangat panjang Ya Dengan ketinggian 173 Ini Sangat lega banget Dan ini bisa dimuat Bisa dipakai buat tidur Dua orang Tiga orang bisa sih Cuma Agak sempit kalau tiga orang Mantep ya Tiduran disini Sunroof buka Ngeliat View alam Ke atas Oke sekarang kita turun Tapi sebelumnya Kita tutup dulu Sunroofnya Nah Untuk owner-nya pun Juga menyediakan toilet Seperti ini Toiletnya dia Modelnya Duduk ya Ini buat apa nih om Ini buat ceboknya ya Keluar nih air nih Ya kan Jadi kayak di rumah Bener-bener motor home ini Nah untuk membuat toilet Pun sendiri ini Juga beliau Menyediakan bor Nah Nah Ini bor ini Fungsinya buat ngegali Untuk Toilet Untuk Ini sendiri Yang masih kurang Apa om yang masih ada fair Fair ke depannya Kita tambahin rem Di trailernya Jadi biar Kalau depan rem Dia ke pilihan Lebih safety Lebih safety Kalo pertama Turunan curam Kalo di jalan Gakar sih gak ada mas Cuman kalo turunan curam Perlu rem belakangnya Remnya masih order nih Dari Amerika Karena di Indonesia gak ada Kemudian dateng di Januari Berarti selama ini Dia ngikut aja ya Ngekor aja ya om ya Tanpa ada Ini ya Pengendalian tersendiri ya Iya Pake magnetic Break Ini apa lagi nih om Portable ini om ya Portable panel surya Oh Panel surya ya Jadi Kalo dua itu kurang Tambahin yang ini Ini kecil gini Kapasitasnya sama sama yang dua itu Oh Cuman ya Harganya beda jauh Lebih mahal mana om Lebih mahal ini Wuuuuhuuhuuhh Hehehe Nah om Ini udah lengkap semua nih RTP tuh gak ada dua Terus penggunanya Alat-alat masak Terus Keperluan kita Sehari-hari pun Udah tergolong Udah terpenuhin Dari Dari bok ini ya om ya Nah Untuk membangun ini om Kira-kira masih budget berapa maksudnya ada teman-teman yang termotivasi dengan karya Omen ini kalau ininya sekitar 200an 200 jutaan belum termasuk Pak Jerolnya bangun Pak Jerol sendiri selamat pagi selamat pagi mungkin 100 rupiah ini kan kayaknya kakinya 22 kalau petunjuknya 40 karena karnatornya aja 15 jutaan kurang lebih sekitar 400 ya 3,5 sampai 400 ya di luar mobilnya Pak Jerol ini 400 lah yang 4 x 4 kan hampir 1 M ada orang pasnya kita pesan sama orang dengan kita memberi desainnya jadi sebetulnya gini waktu itu saya buat desainnya terus bawa ke bengkel-bengkel bengkel A bengkel B gak bisa keliling tuh nah nemu dibantu bengkel 48 custom jadi begitu kita kasih nama bengkelnya 48 custom ya 48 custom sebetulnya nama ya nama onernya sama masanya jadi dia mampu kerja air air kerja ini karena saya yang parang udah lengkap dan parker semua udah ada ini 2 minggu 2 minggu berarti harga segitu udah termasuk tukang lah ya om ya jadi waktu itu saya almost sama bahan yang itu ke bengkel itu kosong 40 kosongannya aja puluh tengah tukat dan lain-lain nah ini tadi adalah alat-alat yang disediakan dari om peri untuk keliling Indonesia udah dari Sabang sampe Merauke udah semua ya om ya Sulawesi belum orang Sulawesi doang ya Februari kita ke Sulawesi rencana beliau Februari 2022 mau ke Sulawesi dan beliau ini pun juga dia punya youtube channel namanya apa om? Jejak Sibagong nah Jejak Sibagong nanti kita tampilin di deskripsi ya kan sampe segitu ngoprek-ngoprek kita ya om ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa ketik like share dan subscribe channel ini bye-bye bye